Halo para seniman, sambil nonton videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Selamat menonton! Dari Anggara 231, Bang bisa gak gambar semua klan di Naruto disatukan? Yang setuju like, gak ngemis kok. Oke, saya kaburkan. Assalamualaikum, salam seniman, kembali lagi dengan saya, Handi Art of Hand. Balik lagi kita dengan tema gabungan nih guys. Dan yang akan kita gabungkan kali ini adalah 9 klan di anime Naruto menjadi 1. Masing-masing klan ini diwakili oleh satu karakter aja ya guys. Di antaranya, 1. Tsunade dari klan Senju, 2. Kiba dari klan Inuzuka, 3. Shino dari klan Aburame, 4. Ino dari klan Yamanaka, 5. Choji dari klan Akimichi, 6. Shikamaru dari klan Mara, 7. Hinata dari klan Hyuga, 8. Sasuke dari klan Uchiha, dan 9. Naruto dari klan Uzumaki. Wah, bakalan sekeran apa nih? Jadinya guys, 9 perwakilan masing-masing berklan ya, menjadi 1. Oke, buat kamu yang penasaran gimana hasilnya, sabar ya, gak usah pake skip-skip oke? Simak aja, proses pembuatan gambarnya sampai selesai sampai jadi guys. Ini dia, 9 klan menjadi 1 versi Handi Art 11. Check it out. Oke, setelah selesai dengan sketsanya, selanjutnya kita tebalkan sketsanya tadi dengan menggunakan drawing pen ya guys. Saya menggunakan drawing pen Satiata Artline yang 0,05 dan Snowman Drawing Pen yang 0,05 juga ya guys. Dan buat kamu yang mau tau alat-alat apa aja yang saya gunakan dalam menggambar ini, silahkan kamu cek aja di kolom deskripsi ya. Di sana lengkap saya tuliskan semuanya alat-alat apa aja yang saya gunakan dalam menggambar ini. Oke, setelah selesai dengan gambarnya, selanjutnya kita lanjut ke tahap coloring. Seperti biasanya, kita mulai dengan bagian kepalanya dulu ya guys. Untuk kedua matanya ini, saya buat satu saringan miliknya Uchiha Sasuke, dan mata satunya lagi nih, Biafugan miliknya Hinata ya guys. Kita kasih juga tanda di dahinya Tsunade Senju, garis-garis pipi miliknya Naruto, dan tanda merah di pipi miliknya Kiba Inuzuka. Selanjutnya, kita ke bagian rambutnya nih guys. Untuk daya rambut depannya ini, miliknya Inoyamanaka ya guys, dengan poni sebelahnya. Dan pangkal rambut berjeruji bagian depannya ini, miliknya Shikamaru Nara, lalu daya rambut belakangnya miliknya Choji Akimichi, yang lancip-lancip. Tapi kita buat lebih panjang ya, dari biasanya. Kita buat panjang, kita ambil dari Ino maupun Hinata. Untuk warna rambutnya, ini kuning miliknya Naruto, Tsunanade, maupun Ino ya guys, sama aja. Lalu untuk bagian ujung rambutnya yang coklat itu, kita ambil dari miliknya Choji Akimichi. Selanjutnya, ke bagian bajunya nih guys. Bagian baju dalamnya ini, saya menggunakan baju miliknya Naruto, dengan hitam dan orangenya ya. Namun untuk kerah lehernya, saya buat panjang, sampai menutupi mulut, semacam gaya pakaian miliknya Shino Aburami. Untuk ikat kepala yang dipakai di leher, saya ambil dari style miliknya Hinata Kuga ya guys. Lalu lanjut ke bagian baju luarnya nih. Saya kasih hijau dengan garis-garis hitam di pinggir bagian dalamnya ya, semacam jubah miliknya Tsunanade guys. Namun bagian lengan panjangnya jubahnya ini saya potong ya, dan gaya jubahnya ini saya ubah menjadi gaya pakaian miliknya Sasuke guys. Dengan logo Uchiha dan Senju di bagian jubah kanan kiri atasnya, lalu logo Yamanaka dan Ujimaki di jubah bagian kanan kiri bagian bawahnya. Selanjutnya kita buat tangannya ya. Bagian lengan atasnya ini milik bajunya Choji yang merah dengan lempengan dua besi di kedua lengan bagian atasnya. Lalu di bawahnya ini jaring-jaring ungu miliknya Yamanaka ya guys. Dan kembali lapisan besi miliknya Choji lengkap dengan logo Akimichi Cho Chojinya. Setelah selesai bagian tangannya, selanjutnya kita ke bagian sabuk tambang ungu miliknya siapa? Yap, miliknya Sasuke Uchiha pastinya. Yang dimana hasil dikwari dari Moro Chimaru ya, toko. Dengan orang ungu muda dan ungu tua yang saya pandukan sampai menghasilkan kesan gradasi yang berkelembang gitu guys. Selanjutnya ke bagian celananya. Nah, sudah jelas kan membuat celananya ini milik siapa? Jujur aja waktu buat celananya ini saya sempat bingung mau bikin celana milik siapa. Soalnya itu rata-rata dari semua karakter. Celananya itu warnanya hitam ya. Jadi akhirnya saya ambil dari warna celana Naruto yang beda sendiri dari yang lainnya. Dengan warna orange full di bagian celana ini. Dengan logo celananya itu ada logo kelan Inuzuka dan kelan Hyuga, kelan Agurame dan kelan Morales. Di wajahnya saya tambah lagi segel hitam miliknya Senin Tsunade ya guys. Ya, tidak sampai disini aja guys. Selanjutnya kita buat jutsu dari masing-masing klan ya guys. Yang pertama jurusnya Shino. Dari klan Agurame yang mengeluarkan serangga dari pakaian ya guys. Dengan nama Bosui no Jutsu. Kedua tangan bayangan Jutsu miliknya Shikamaru Nara dengan nama Kagekobishibari no Jutsu. Selanjutnya mode jutsu cakra kupu-kupu miliknya Choji Akimichi. Yang dimana saya enggak dapat nama Jutsu-nya ini apa guys. Kalau ada yang tahu nama Jutsu-nya ini apa, komen aja di bawah ya. Hehehe. Selanjutnya Rasengan miliknya Naruto tapi menggunakan Jutsu tangan bayangan miliknya Shikamaru juga guys. Selanjutnya masih dengan tangan bayangan Shikamaru yang memegang pedang Kusanagi miliknya Sasuke Uchihaya. Lengkap dengan Chidori miliknya Sasuke juga ya guys. Oke selanjutnya masih menggunakan tangan bayangan milik Shikamaru guys. Yang menggunakan Tinju dengan cakra kepala harimau miliknya Hinata Hyuga dengan nama Hakeksojushi Hogeki. Sebetulnya masih kurang Jutsu Inno dan Tsunade sih. Tapi saya bingung. Mau gimana ya bentuknya? Kalau Tsunade saya buatin logo garis hitam mode salinnya aja ya di wajahnya. Tapi untuk Inno saya bingung ya. Jutsu-nya itu kayak gimana. Ya kan cuma mengepalkan tangan gitu aja kan. Sedangkan tangannya ini posisinya lagi kayak gitu. Oke segini aja ya. Oke selesai. Terima kasih telah menonton. Salam sinuman. Salam kreatif. Salamualaikum. Kini man kalian season 19 dibagi 15. Check it out. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax